Youtuber jaman sekarang kebanyakan settingan, prankster gak jelas, eksperimen juga gak jelas Itulah dia Youtuber tahun 2020 Nah gue akan membedakan Youtuber-Youtuber 2016 dengan Youtuber-Youtuber pada saat ini guys Oke Yo Baru lagi dengan video kali ini Gue akan membahas dan membedakan bagaimana Youtuber-Youtuber 2016 perbedaannya dengan Youtuber-Youtuber 2020 men Gue akan sedikit flashback ke 2016 Nah di 2016 itu orang-orang yang berada di Youtube itu adalah orang-orang yang mempunyai kreativitas tinggi dan ingin berkarya di Youtube pada tahun 2016 itu Kenapa gue bilang gitu? Karena di 2016 itu ya Youtuber-Youtuber itu menarik gitu Itu dia yang dilihat gak ada prank settingan, gak ada prank gak jelas, gak ada sosial eksperimen yang membuat orang Turun harga dirinya gitu Makanya 2016 itu adalah Youtube lebih dari TV Karena waktu itu Youtube itu kualitasnya lebih jauh daripada TV Nah dibandingkan dengan 2020 ini Orang-orang artis yang ada di TV itu malah pindah ke Youtube untuk menambah ekonomi mereka gitu Supaya apa? Supaya juga mereka juga terkenal juga di Youtube Jadi gini ya Kita nih dulu, eh bukan kita sih Gue baru nyoba di Youtube Nah orang-orang yang sukses di dunia Youtube tahun 2016 Itu membuat sosial itu susah men Karena waktu itu Youtube itu masih sedikit yang nonton Dan juga Youtuber-Youtuber juga masih sedikit yang terjun di dunia Youtube Nah sedangkan artis ini Itu terjun belum setahun dari 2020 ini Mengapa dia bisa banyak Youtube subscriber Karena dia udah terkenal di dunia TV Nah sekali gini aja Hai guys, gue udah punya akun channel Youtube Subscribe channel gue ya Dia cuma membuat satu video itu bisa subscriber 100 ribu Karena dia udah terkenal di dunia TV gitu Dan juga di tahun 2016 itu Youtuber-Youtuber itu berkarya di dunia Youtube Sedangkan di 2020 Itu buat Youtuber sekarang itu adalah mencari adsense gitu Makanya di Youtube Rewon 2016 Itu ada kalimat-kalimat mengatakan bahwa Youtube Rewon Indonesia 2016 Di tanah ini kita berkarya Bukanya bla 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 Di tanah ini kita berkarya Sedangkan di 2020 Di tanah ini kita mencari adsense gitu Waduh parah pak Dan juga di tahun 2020 ini Udah banyak juga Youtuber-Youtuber yang ngerosting orang yang Padahal orang tersebut itu gak salah coy Gak tau kenapa Kita siapa yang bawa prank itu ke dunia Youtube Yang settingan di bagi dunia Youtube Itu membuat reputasi Youtube menjadi hancur Gue sih inginnya Youtube itu kembali Seperti tahun 2016 yang lalu Karena apa 2016 itu Ya video-videonya enak gitu ditonton gitu Berkualitas gitu Gak ada settingan Gak apa-apa Dan jadi gue berharap Ya untuk para orang-orang yang ingin Terjadi ke dunia Youtube Itu Janganlah buat-buat video yang Yang menurunkan reputasi orang lain Menurunkan harga di orang lain Terus juga Membuat rosing-rosing gak jelas Prank-prank gak jelas Settingan-settingan yang gak jelas Atau social experiment yang gak jelas Seperti channelnya Bangasanya Membatalkan disuruh batal puasa Dan dikasih uang 1 juta Itu gak fair gitu Gak masuk akal gitu Itu membuat demu-demu dosa bang Demu-demu kritikan Untung aja channel Bang Hasan Jaar itu Gak direport oleh orang-orang Karena dia udah membuat video minta maaf Dan tidak akan mengulanginya lagi Dan itu kesalahan dia sendiri Ya mungkin itu aja sih Video pembahasan gue Perbedaan Youtuber-Diode Indonesia 2016 dengan 2020 Ya beda jauh lah ya 2016 itu masih sedikit Yang terjun di dunia Youtube Tapi orang-orangnya hebat Dalam berkarya dan berkreativitas Sedangkan di 2020 ini Orang banyak-banyak pranksettingan Yang gak jelas-jelas gitu Ya artis juga terjun ke dunia Youtube Tampak mengapa Padahal dia udah punya Dan terkenal di dunia TV Malah pindah ke dunia Youtube Ya tapi terserah mereka ya Diri-diri mereka Ya dan segini dulu video gue pada kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan kita akan jumpa lagi di next video Goodbye Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax